Intro Pemirsa pengadaan aksesoris Jumbatan 9 November yang berada di Kelurahan Pasar Lama Banjarmasin yang sempat heboh lantaran hampir 11 miliar rupiah lebih. Ternyata biaya anggarannya sudah ada dalam dokumen APBD tahun 2023. Namun wayah rapat badan anggaran kada terbahas. Dikarenakan dalam rapat tersebut terfokus pada wacana pembangunan Jumbatan Sungai Jinga dan Jumbatan Sungai Kampa. Pengadaan aksesoris Jumbatan 9 November yang berada di Kelurahan Pasar Lama Banjarmasin yang sempat heboh lantaran hampir 11 miliar rupiah lebih. Ternyata biaya anggarannya sudah ada dalam dokumen APBD tahun 2023. Karena di KUAPPAS tahun 2023, di Ranwal ada tercantum. Namun wayah rapat badan anggaran kada terbahas. Dikarenakan dalam rapat tersebut terfokus pada wacana pembangunan Jumbatan Sungai Jinga dan Jumbatan Sungai Gampa. Demikian dipadahkan Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali F. Wayetakwani Prima TV jelang tengah hari Rabu 11 Oktober 2023. Politisi Partai Golkar ini menyatakan ada beberapa item untuk mempercantik Jumbatan 9 November yang masuk dalam RTRW Kawasan Strategis Wisata. Terkait dengan rencana pembangunan aksesoris ya Jumbatan 9 November yang 11 miliar sekian ya Ternyata biaya anggaran itu adalah terakumulasi bukan aksesoris saja setelah saya komunisikan. Dan saya meyakini bahwa anggaran itu sebenarnya sudah ada dalam dokumen APBD tahun 2023. Karena di KUAPPAS tahun 2023, di Ranwal memang ada tercantum dan ada di sini cuma pada waktu itu anggota Badan Angkaran tidak terbahas, bukan membahas, bukan tidak membahas, tidak terbahas. Karena pada waktu itu kami fokus yang membahas Jumbatan Sungai Jinga sama Jumbatan yang di Sungai Biru yang tembus ke Sungai 6. Pak Anam itu, Pak Anam itu terfokus. Jadi itu kemarin tidak terfokuskan, terfokuskan. Sebenarnya, kalau saya lihat, bahwa memang dalam dokumen APBD itu ada. Nah, kemungkinan yang 11 miliar sekian bukan aksesoris saja. Ya mungkin, sebagaimana saya jelaskan, mungkin mempercantik. Karena kan rehab-rehab kan, bukan pembangunan. Rehab, pengertian rehab itu bukan dibagusi. Rehab itu kan dibagusi, dicantiki. Karena itu termasuk dalam RTRW-nya, kawasan strategis wisata. Jadi ada lampu, apa, lampu rias, kemungkinan lah, atau mungkin ada air manjur, dan air manjurnya, mesin air manjur, rinciannya. Seandainya anggaran tersebut keada masuk dalam KUAPPAS 1RAPBD, maka wakil rakyat DPRD Banjarmasin pun ujar Matnor Ali F akan menolaknya. Kepala Dinas PUPR Banjarmasin, Suri Sudarmadiah memadahkan, usulan kegiatan penambahan aksesoris paket 1 Jumbatan 9 November sudah masuk dalam KUAPPAS 2023. Sedangkan programnya secara utuh sudah disampaikan, namun untuk detail desainnya hanya terbahas untuk Jumbatan Mantuil, Jumbatan Padat Karya, Titian Mantuil, serta beberapa Pokir Dewan. Sehingga detail aksesoris dari Jumbatan 9 November lantaran keterbatasan waktu akhirnya kadat terjelaskan. programnya secara utuh sudah disampaikan, namun untuk detailnya, detail desain itu hanya pada saat itu kita membahas untuk Jumbatan Mantuil, Jumbatan Padat Karya, Titian Mantuil, dan juga beberapa Pokir. Nah itu pada saat itu mungkin detail dari penambahan aksesoris itu. Mungkin karena tidak diminta, kami juga mungkin keterbatasan waktu tidak terjelaskan. Jadi memang tidak ada, itu sudah masuk dalam KUAPPAS. Bu, puji enggak buang anggaranya masuk di dalam pemeliharaan? Dibelanja modal, anggaranya di belanja modal. Jadi bukan di pemeliharaan? Bukan di pemeliharaan. Jumbatan 9 November yang berada di Kelurahan Pasar Lama ini menghubungkan Jalan Perintis Kemerdekaan dengan Jalan Pahlawan Banjarmasin Tengah.